Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar kembali lagi nih di channelnya wartetri jadi hari ini saya pengen membahas sebuah perjalanan atau cerita menarik nih dari salah satu tim kami dimana dia itu berhasil mendapatkan buyer jadi ekspor dan lokal gitu itu dari cara yang seperti ini gitu Nah saya mau coba sedikit berbagi aja gitu mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman gitu oke nah caranya kayak gini temen-temen nah ini ada beberapa link ya ada beberapa link yang saya tadi save itu menarik gitu untuk saya coba sharing nih buat teman-teman Coba kita lihat ya linknya ya salah satu kita coba satu persatu dari yang nomor satu dulu nih Nah ini kita masuk ke Facebooknya Oke nah ini dia nih ini ada dari Jakaria Uye atau Jakaria Uye dia bilang untuk kebutuhan ekspor dibutuhkan kokopit blok kemudian kokofiber gitu diutamakan yang produksi atau gudang berlokasi di Jawa Tengah dan boleh lihat langsung proses produksinya tuh bagi yang memiliki produk tersebut dengan kapasitas melimpah mohon segera inbox ya terima kasih nah ini salah satu buyer gitu salah satu buyer yang memang ya kita nggak tahu ya ini valid atau enggak tapi menurut saya ya dengan adanya note yang dia sampaikan bahwa dia harus lihat langsung meminta izin untuk memperbolehkan datang langsung ke lokasi pabrik jadi ini sebuah ini tersendiri gitu apa ya ya klu tersendiri kalau kayaknya dia serius gitu loh Nah coba kita lihat komentarnya teman-teman ya nah ini coba kita lihat semua komentar nah dia bilang oh ini ada yang infonya bos kalau ngejual seperti ini ini masih serabut kelapa biasa ya masih belum diolah gitu hanya di dari Taufikul Hakim yang sabit ada bayarnya ga bos katanya gitu terus dibilang sama Taufikul banyak speknya gimana tapi memang belum dibalas ya gitu terus dia ada lagi yang menyampaikan Lampung siap berapa Pak harga Lampung kokopit nah ini ini orang yang berbeda nih menarik nih kayak gini nih tadi kan yang bikin postingan itu kan postingan itu Jakaria UI tapi disini ada yang komen ketika ada raihan nih raihan komen Lampung siap foto ada yang komen Anton Nurwibowo berapa Pak harga dari Lampung kokopit blok sama koir fiber ini kan berarti kan orang yang berbeda gitu kan ada dua bayar lagi tuh dapet dua bayar dua kemungkinan kemungkinan orang yang bisa menjadi bayar dibilang berapa Pak harga kokopit blok sama koir fiber kokopit 2800 kota si raihan dia minta nomor WA ada nomor WA apa nah terus dibalas lagi sama raihan nomor WA-nya tuh nah ini ada abrori juga nanya nih raihan Lampung mananya tuh ada tiga bahkan nih nih bahkan dia nggak berlanjut mungkin mereka udah WA-an gitu kan oke lanjut ke ini ada Alimun Alimun Karim ada kata dia terus Jakaria UI balas lagi lokasi ini ada nih dari Kelaten Jawa Tengah utama jegger dari utama jegger terus dibalas sama si apa penulisnya harga berapa gitu harga berapa Pak saya dari Ampel ini ini beda lagi nih Angel beda lagi kan Jakaria UI kan yang membuat postingannya ini Angel beda lagi gitu sama yang tadi juga beda lagi ada empat berarti itu kan dari satu postingan harga berapa Pak saya dari Ampel terus ini kalau ini yang jual nih saya dari Riau bisa masuk Gagan nah ini juga nih postingan kayak gini nih dari Rizky Rakuwa Rizka dia menyampaikan kalau dia punya stok dengan spesifikasi seperti di atas gitu seperti inilah gitu yang terlampir ini yang komennya ini pasti bayar-bayar banyak temen-temen nah Jakaria UI harga berapa ini yang punya postingannya nah ini ada Bayu Aldiansah PM harga Pak nah ini beda lagi Maulana Azro Nazi inbox harga Agung Pramono in inbox harga Sony Subrata cek harga macem-macem gitu kurang lebih dari satu postingan ini tadi mungkin lebih dari lima orang ya kayaknya ya lebih dari lima orang yang ada kemungkinan dia bisa menjadi buyer gitu kan walaupun memang belum tentu ya valid atau enggak tapi menurut saya ini bisa jadi sedikit acuan lagi tuh entah ini bayar langsung atau memang dia apa sih penyambung itu dalam tanda kutip apa mediator gitu ya tapi enggak papa yang penting masih kebagian ma gitu kalau masih kebagian ma ya hajar aja gitu kan nah coba kita lihat lagi postingan yang lain ya tadi nomor satu kita lihat nomor dua ini dari Surya Prabatiru wah ini kayaknya dari ininya langsung nih dari luar negeri langsung ya cuman aku kan enggak tahu nih balik apa valid atau enggak kami membutuhkan pemasok pendukung fit untuk unit blok fit kami unit dengan pengaturan lengkap include stoner sekernya jadi spesifikasinya lengkap ya spesifikasi dan dokumen-dokumennya lengkap gitu siap tersedia untuk dijalankan jadi dia minta semuanya udah tinggal jalan gitu dokumen-dokumennya udah siap keuntungan bisa dibagi sama berminat tolong kirim aku pesan ini ini salah satu temen saya tuh salah satunya gini dia ada orang yang posting dari dari luar negeri langsung ya dari negara luar gitu posting di salah satu grup gitu akhirnya dia komunikasi edil gitu nanti mungkin saya coba share nanti ya video pada saat kita proses ininya proses deal gitu ya ada komentarnya kita lihat nih Halo ada yang komen Halo doang ini Halo seru ini dia menawarkan produk kalau ini sih apa enggak ada yang nyaut-nyaut ya gitu maksudnya kurang terlalu banyak om ininya apa tektokannya Coba kita lihat lagi yang lainnya ini nomor tiga pengen usaha kokofiber bingung pemasarannya dari Junetio jenius nah ini komenternya 38 coba kita lihat karena kadang di postingan-postingan kayak gini itu banyak bayar-bayar gitu banyak orang-orang yang mungkin bisa diajak kerjasama atau ya barangkali bisa dijadikan bayar langsung nah ini kita lihatnya tadi dari Muhammad Fazrin gimana kalau kita join lokasi dimana katanya gitu kan terus dia bilang join Coconut Bristol gimana ini dari Joker lau ya gitu itu Joker lau ya terus ada lagi dibalas sama Muhammad Fazrin lokasi dimana Medan bro gitu nah ini di di info lagi nih Muhammad Fazrin ada nomor sebuah apa ini dari pencari-pencerahan jadi kayaknya ngajakin si Muhammad Fazrin nih karena kan tadi si Muhammad Fazrin ngajakin join gitu orang berarti kan bayarnya calon bayar ya calon bayar ada Muhammad Fazrin atau calon-calon partner gitu calon partner bisa dapet gitu calon partner atau bisa nanya-nanya lah nanti sama dia gitu sharing-sharing kalau memang di tempat temen-temen ada punya banyak-banyak ininya banyak bahan bakunya gitu tinggal sharing aja sama dia gimana ininya ada kok peluang-peluang kayak gitu nah nih cek lokasi Pak nih Maseri Mi Ing Maseri Ming nah ini juga mungkin calon bayar gitu nah ini ada nyari pengusaha ekspor kayak gitu nih ada yang jualan mesin nah ini yang bagus di topo-topo nih tadi saya sudah baca soalnya jadi dia bilang gini kalau mau kerjasama nanti saya yang pasarkan gitu Bapak lokasi dimana kata Sony Subrata ke topo-topo Palen Palembang terus Sony Subrata bilang Wah saya kira di Jakarta Pak gitu lokasi bisa dimana saja Pak yang penting bisa kerjasama betul cakep banget nih terus ini dari Veya Raisa bilang ada nomor W apa saya Bian dari Banyu Asin jalan TAA kali ya saya nggak ngerti itu JLN TAA nah si topo-toponya bilang saya di talang betutu talang jambe nah dia kasih nomor handphone loh ini serius orang ini enak kalau enggak nggak mungkin dia ngasih di nomor handphone yang bukan inbox inbox ya gitu kan dia langsung share di di apa ini namanya ya langsung di sini yang bisa dilihat sama orang-orang gitu kan gitu jadi kan bisa jadi salah satu orang yang serius juga gitu ada lagi enggak Oh ini dia lagi nih topo-topo lagi nih bilang sekarang koko fiber dan koko pit lagi laku keras wane jokerlau jokerlau kayaknya tadi kita udah baca ya Oh jokerlau yang ini yang atasnya yang atasnya ini ya nih kalau join coconut Bristol Oh ya dia komenin yang itu mana tadi topo-topo nah sekarang koko pit dan koko fiber lagi laku keras kalau koko Bristol kami lagi produksi coconut Bristol bisa join kata jokerlau kerja sama aja kata dia lokasi mana bro aku Medan aku Palembang berapa harga di pasaran Bang ke jokerlau ya ini si Abu Zulfa ini nanyain harga koko Bristol nih koko Bristol itu beda ya bukan kayak koko fiber ya dia lebih yang bagian paling atasnya itu loh Pak bagian paling luar yang apa sih kulit paling luar gitu bukan bukan ini biasanya sih buat sapu kayak gitu-gitu sih temen-temen nah ini ada lagi Oh ini orang Magetan ya mereka ngobrol lagi tuh akhirnya kalau kerjasama kalau kerjasama gimana caranya bosku ini ada yang jual data buyer gratis melalui sosmed WA bisa diekspor nggak Pak kayak gitu ini pokoknya kadang di komentar komentar kayak gini ada seseorang yang bisa emm mungkin bisa jadi langsung bayar atau minimal-minimal mereka bisa kita ajak buat ya tuker pikiran tuker ilmu apalagi kalau lokasinya deketan ya kalau saran saya temuin ngobrol bareng itu ceritain aja tentang kalau memang temen-temen ada minat ya mau usahain ceritain aja saya ada minat apa tapi saya masih pengen cari tahu nih boleh ngobrol-ngobrol nggak gitu saya awalnya juga dulu gitu saya juga enggak tahu apa-apa tentang ini gitu Oke kita lanjut lagi coba nomor 4 siap supply kuantitas unlimited tidak terbatas dari Muhammad Adnan atailah cari serius harga 2.900 per kilogram ini kayaknya koko fibernya nih yang 2.900 nih kenapa harganya murah teman-teman ya karena kuantitinya besar jadi sekali jual bisa banyak Nah kan kalau yang kemarin saya sempet share itu kan om itu harga jual marketplace yang jualnya itu bahkan geraman hitungannya misalnya 400 gram 500 gram gitu jadi lebih sedikit kalau ini kan ya tontonan main ya makanya harganya 2.900 ya wajar bayangin kan kalau teman-teman bisa memproduksi satu bulan itu 60 ton satu satu kilonya untungnya 1000 perak berarti 60 juta temen-temen gitu kan kasarnya dia bisa langsung dimakan semua gitu hasil produksinya makanya harganya lebih lebih murah gitu Nah ini kenapa saya saya ambil contoh postingannya karena ini dari yang komentar terkadang nih ini kan dia menawarkan produk jadi yang komen nih kadang yang mau beli gitu loh kadang bayar gitu calon bayar kita ini semua komentar tuh ada wa om nomor wa nomor wa om itu saya mau jual kemana ya dia bingung jual juga nih wa tuh kata dia gitu kan wa itu dia ngasih nomor wa nya tuh boleh minta wa nya banyak banget tuh lokasi dimana minta wa salikoko fiber jual nggak saya buat produksi terus om sesuai prediksi saya gitu bahwa postingan kayak gitu yang memang dia terlihat profesional ya lihat pabriknya kan terlihat udah matang banget lah bahkan sama saya aja jauh banget saya belum nyampe kesini temen-temen tuh lihat dia punya mesin press kokofiber ini mesin mesin presokokofiber ini mahal ini lumayan lah buat saya mahal lumayan ini mesin presokokofiber tuh sampai bisa dibalbalin kayak gini lumayan ini makanya dengan terlihat profesionalnya seperti ini pasti yang komennya itu ya ada buyer gitu salah satu buyer atau mediator lah katakan ya perantara gitu gitu temen-temen kita lanjut lagi yang kelima ini adakah yang mau menampung kokofiber dan kokofiber curah nah ini kan dia komen kenapa dia posting tentang produknya dia nih pas yang komen kan ya calon bayar gitu ada mas tuh kering apa basah kering bos daerah mana Trenggalek nomor WA tuh diminta nomor WA nih si devaryu arwah devaryu putra gitu kepo-kepo harganya inbox ini suruh inbox harganya gitu kan lokasi ada lagi nih Al-Fatih lokasi Trenggalek harga inbox kayak gitu adalah yang memang yang inbox-inbox nah tadi temen-temen lihat sendiri kan dari 4 postingan yang saya tandai ya itu ada beberapa mungkin bisa dijadikan calon bayar calon mediator yang bisa bantu temen-temen karena jangan salah mediator juga sangat membantu gitu kadang kan kita juga membutuhkan orang yang lebih pengalaman orang yang lebih punya pergaulan atau mungkin bisa jadi dia memang kenal sama orang yang lagi nyari kayak gitu-gitulah jadi boleh juga gitu dimanfaatkan peluang apa kemungkinan kerjasama dengan mediator yang penting harganya masih kemakan aja dan hindari apa ya ibaratnya tuh kemungkinan-kemungkinan terburuk lah amit-amit misalnya dibohongin atau apa gitu hindari kayak gitu jadi itu sedikit informasi temen-temen bahwa banyak lah gitu cara kita untuk mencari buyer gitu nanti saya mau share video tentang pada saat kami melakukan penjualan ekspor ya walaupun dengan ya terus terang harganya memang kita harga murah ekspornya karena hasil produksinya ya kita pakai mesin pakai mesin harga 2 juta eh pertama itu satu jutaan itu yang kita bikin mesin pertama satu juta mesin kedua harga 3,5 juta kita bisa ekspor gitu walaupun memang katanya sih itu dipakainya buat isian ini isian apa namanya boneka isian boneka sama bantal tapi yang yang keras-keras gitu bukan bukan boneka yang bagus saya nggak peduli lah mau jadi awal gitu yang penting kemakan gitu hasil produksinya itu dari 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 kayak gini nih temen saya sih yang dapetin dari dia cari-cari peluang di Facebook terus dari go forward kan ada juga tuh ya go forward terus apa banyak lah ada situs-situs juga kan yang menyediakan tentang bayar-bayar gitu tulis bayar-bayar oke teman-teman makasih banyak atas waktunya mungkin itu dulu di video kali ini terima kasih atas waktunya ya semoga teman-teman selalu sehat dan berbahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh